Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam patiler seluruh Nusantara Berjumpa lagi bersama saya Jajang Jamaludin Di channel tutorial Budidaya Ikan Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan Tentang kriteria indukan nele betina Yang siap untuk dipijahkan Indukan nele betina Itu penting dalam hal Pemijahan ikan nele Jika tidak ada lele betina Kita tidak akan menghasilkan Sesuatu dalam pemijahan indukan nele Oleh sebab itu kita harus Memahami dulu kriteria Indukan nele betina yang siap untuk Dikawinkan itu seperti apa Yang pertama indukan nele betina Harus memiliki umur Minimal 1 tahun Lalu bagaimana kalau kurang dari 1 tahun Dihawatirkan itu akan Mempengaruhi anak keturunannya nanti Dipastikan indukan nele betina Berumur 1 tahun Lalu bagaimana kalau lebih dari 1 tahun Umpamanya 6 tahun atau 7 tahun Itu juga sama Karena indukan nele betina ini Memiliki masa-masa tertentu Untuk aktif reproduksi Apabila indukan nele betina ini terlalu tua Biasanya itu tidak menunjang Dalam hal reproduksi Lalu bagaimana cara kita Mengetahui indukan nele betina ini Berumur 1 tahun Jika kalian membeli indukan ke dinas perikanan Biasanya dinas perikanan juga Tidak menjual indukan nele Yang berusia 1 tahun Yang dijual itu biasanya Umur sekitar 6 bulan Silahkan kalian beli Nanti lanjut kalian urus kembali Selama 6 bulan Setelah berusia 1 tahun Baru kalian pijahkan Atau kalian mencetak sendiri indukan Misalnya kalian seorang Pembudidaya ikan nele Di segmen pembesaran Ketika panen mendapatkan bongsoran-bongsoran Yang tidak masuk klasifikasi Untuk ikan nele konsumsi Kalian pisahkan Lalu urus Selama 1 tahun Jadi indukan Itu juga bisa Yang kedua Ciri-ciri indukan nele betina Yang siap untuk dikawinkan adalah Berwarna kemerah-merahan Kalau masalah warna tubuh indukan Itu tergantung parian Kalau untuk induk lele sangkuryang Biasanya bercolak belang seperti ini Kalau induk lele mutiara Itu cenderung berwarna gelap Walaupun itu berwarna gelap Atau berwarna loreng Yang penting indukan tersebut Sudah berwarna kemerah-merahan Contohnya seperti indukan betina Yang ada di hadapan saya ini Untuk warna tubuhnya Coklat dan kemerah-merahan Dari mulai punggung Sirip Ujung kepala Ujung sirip belakang Itu berwarna kemerah-merahan Saran dari saya Jangan pernah kalian mengawinkan Indukan lele betina Dalam kondisi pucat Dihawatirkan induk lele betina ini Sedang sakit Lebih baik kalian obati dulu Urus dulu Sampai dia sembuh Baru kalian pijahkan kembali Selanjutnya Kriteria indukan lele betina Yang siap untuk dikawinkan adalah Bertubuh mulus Artinya tidak cacat Dari mulai ujung kumis Sampai ujung sirip belakang Itu berpostur lengkap Tidak cacat Umpamanya Satu sirip patilnya tidak ada Itu cacat Kenapa demikian Dihawatirkan nanti berpengaruh Ke anak keturunannya Jika kalian mau membeli indukan lele Diusahakan berpostur tubuh lengkap Selanjutnya Ciri-ciri indukan lele betina Yang siap untuk dikawinkan Adalah Memiliki alat kelamin bulat Menonjol keluar Dan berwarna merah Jika kalian ingin memastikan Induk betina ini Sudah siap dipijahkan atau belum Kalian silahkan Angkat dulu indukan lele betina Cek dulu alat kelaminnya Apakah sudah bulat Besar Menonjol Dan berwarna penyerahan Atau tidak Sebenarnya kalau indukan betina ini Memiliki ciri yang tidak ada Di ciri-ciri indukan lele jantan Yaitu Memiliki perut yang gendut Karena dia mengandung telur Di dalam perutnya Tapi walaupun perutnya gendut Yang menentukan dia siap untuk dikawinkan Adalah alat kelaminnya Apakah sudah menonjol merah Atau masih pucat Kalau masih pucat Silahkan kalian urus kembali Jangan dulu dipijahkan Selanjutnya ciri-ciri indukan lele betina Yang siap untuk dikawinkan Dia bergerak lambat Jelas indukan lele betina ini Gendut Karena di dalam perutnya Terdapat telur yang sangat banyak sekali Imbas daripada perut yang buncit ini Penuh dengan telur Dia akan bergerak lambat Artinya ketika kalian nanti Masukkan ke kolam pemejahan Untuk dikawinkan Ketika disatukan dengan jantan Dia akan bergerak lambat Karena dia berat Perutnya penuh dengan telur Yang terakhir Ciri-ciri indukan lele betina Yang siap untuk dikawinkan Memiliki bobot minimal 800 gram Sebenarnya kalau masalah bobot itu relatif Bagaimana keadaan si induk tersebut Walaupun induk tersebut berbobot 700 gram Artinya kurang dari 800 gram Tapi dia sudah berusia 1 tahun Dan memang sudah matang gonat Itu bisa juga kalian pijahkan Tapi untuk minimal disini Yang kalian harus miliki Bobot indukan lele betina Yang ideal untuk dipijahkan Paling kecil Bobotnya 800 gram Itu dia sahabatku semua Pembahasan tentang kriteria induk lele betina Yang siap untuk dikawinkan Mudah-mudahan video ini bermanfaat Dan dapat mengedukasi kalian Saya Jajang Jamaluddin Salam patiler seluruh Nusantara Dan tetap semangat